Relawan Capres nomor 02 diduga seorang penjelajah waktu, kejanggalan foto surat ini buktinya. Sudah tahu kejadian beberapa bulan ke depan, jadi yang menang pilpres siapa kalau gitu. Hai kawan Zodiac ID, penangkapan bagus, bahwa na ini sendiri juga menimbulkan perdebatan dari kubu pendukung Prabowo sendiri. Fadlizon misalnya, mengelak bahwa Bagus Bawana adalah bagian dari tim pendukung atau relawan Prabowo-Sandiaga. Fadlizon juga berharap, agar ada informasi yang jelas terkait ini sehingga kubu Prabowo-Sandi tidak serta merta dituduh sebagai pembuat hoaks itu sendiri. Namun pernyataan Fadlizon ini secara tidak langsung dibantah oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arif Poyono, Arif Poyono mengatakan akan membuat perlawanan menyusul penangkapan Bagus Buwana yang ternyata adalah Ketua Umum Dewan Koalisis Relawan Nasional Kornas Prabowo Presiden. 1. Bagus Bawana Putra Jadi, bingungkan, mana nih yang benar, karena kubu Prabowo-Sandi memberikan tanggapan yang berbeda akibat penangkapan Bagus Bawana Putra sebagai tersangka penyebar hoaks surat suara tercoblo sebanyak 7 kontainer ini. Sampai, akhirnya beredar surat pemecatan Bagus Bawana Putra dari posisi Ketua Umum Kornas Relawan Prabowo. Surat ini tersebar di media sosial dan yang mengeluarkan surat ini adalah Koalisi Relawan Nasional Prabowo. 2. Kejanggalan Di surat pemecatan Bagus Bawana Putra, dari surat ini tersirat sebagai salah satu pembelaan kubu Prabowo atas penangkapan Bagus Buwana. Namun netizen dengan kejelian dan kesensitifan tingkat dewanya menemukan kejanggalan dalam surat pemecatan Bagus Bawana tersebut. Terlihat dari surat tersebut, Bagus Bawana diberhentikan sejak tanggal 24 Juli tahun 2018, jauh sebelum hoaks surat suara 7 kontainer tersebar. Namun anehnya terdapat stempel berbentuk simbol, dua jari, simbol khas dari para pendukung Prabowo Sandiaga untuk menunjukkan dukungannya. Sedangkan pengundian nomor urut Capres dan Cawapres saja baru tanggal 21 September tahun 2018. Ini tentu mengundang komentar yang beragam. Dari netizen menanggapi kejanggalan surat pemberhentian Bagus Bawana tersebut, berikut contoh percakapannya. Ad Andes Garis Bawah Ades Garis Bawah Jadi dari sejak Juli tahun 2018, para kampret udah tau ya kalau Prabowo bakalan dapet nomer urut 2. Wakkakkakk Ad Lukman Garis Bawah Dukun ente hebat benar Pengambilan no paslon bulan September 18 NTSet pake logo 2 jari dari bulan Juli, 18 Etias, Ras Edan Edan, Kalap Tingkat Dewa, bikin surat bertanggal mundur Maksudnya supaya dramatis tapi terlalu mundur, Juli tahun 2018 terlalu Semangat mundurnya galiat ada jurang jadi aja malah nyumsep.sep September Beberapa waktu lalu Indonesia digegerkan dengan adanya kabar yang mengatakan bahwa ada 7 kontainer surat suara yang sudah tercoblos Untuk pasangan calon Capres dan Cawapres nomor urut 01 Kabar tersebut ramai awalnya melalui cuitan yang diunggah Andi Arief, politisi Partai Demokrat yang mengatakan adanya 7 kontainer surat suara yang sudah Dicek juga oleh anggota TNI dan telah diamankan KPU Namun KPU yang mendengar cuitan tersebut langsung memeriksa kebenarannya Ternyata kabar tersebut hanyalah berita hoaks yang tidak benar Atas dasar penyebaran berita hoaks ini Polisi akhirnya bertindak menangkap para penyebar hoaks yang berusaha memperkeru tahun politik Indonesia Beberapa waktu kemudian tertangkaplah Bagus Bawana Putra Yang adalah penyebar awal kabar tersebut melalui pesan Suara atau voice note Ia ditangkap pada 87 Januari lalu Bagus kabur ke seragen dari rumahnya di Bekasi Setelah membuat pesan suara di WhatsApp grup perihal kabar 7 kontainer surat Suara yang tercoblos itu Atas perbuatannya Bagus Bawana Putra dijerat pasal 14 ayat 1 UU nomor 1 tahun 1946 Tentang peraturan hukum pidana Sekian info terkini tentang berita penjelajah waktu dari Kubu Cawapres nomor 2 Jangan lupa klik subscribe Dan juga like Dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain Jangan ketinggalan juga video selanjutnya Dengan klik logo lonceng di pojok kanan Bawah Terima kasih Sub indo by broth3rmax